Intro Juventus terlanjur cinta dengan Aurelin So Many Tapi Juventus telah mendapatkan hatinya pada gelandang Aurelio Taumani Tapi untuk meminang pemain AS Monaco itu Juventus terhalang tembok tebal yakni Wa Chaumeni menjadi pusat perhatian usai tampil apik bersama AS Monaco pada musim 2020-2021 lalu Pada usia 20 tahun, dia menembus tim utama dan menjadi bagian penting dari klub untuk persaingan di Ligue 1 Pada awal musim 2021-2022, Chaumeni rame dibahas tiap dikabarkan didekati banyak klub top Eropa Bakar bursa transfer Fabrizio Romano membenarkan kabar itu dan menyebut Juventus adalah peminat utama Menurut Romano, Chaumeni masuk dalam daftar belanja Juventus Pemain 21 tahun bahkan sempat ditawar ketika Juventus ragu bisa merampungkan saga transfer Manuel Locatelli dari Sassuolo yang cukup rumit Romano menyebutkan Juventus mengejukan tawaran peminjaman dan kewajiban pembelian pada AS Monaco untuk Chaumeni Pembelian Juventus sudah datang, terbang ke Monaco untuk melakukan negosiasi tapi tidak ada titik temu AS Monaco dengan cepat menolak tawaran itu dan Chaumeni tetap di klub Tetapi Juventus jatuh cinta padanya dan menganggapnya sebagai target lini tengah teratas Dengan Mas Milona Allegri adalah penggemar beratnya, kata Romano AS Monaco akan tetap membuka pintu negosiasi bagi klub yang tertarik pada jasa Chaumeni, termasuk Juventus Tapi seperti yang sering dilakukan Monaco akan meminta tebusan dengan harga yang mahal Masalah sebenarnya adalah pemain, dia memasuki balapan yang luar biasa dengan Monaco Yang bahkan tidak akan memulai negosiasi dengan jumlah kurang lebih dari 50 juta euro, kata Romano Real Madrid tertarik pada Chaumeni jika mereka memutuskan untuk membeli seorang gelandang di musim panas 2022 Pada kenyataannya, setelah transfer Chaumeni, Real Madrid memiliki prioritas lain tetapi Chaumeni diikuti lebih banyak klub top lainnya, tambahnya Juventus diperkerakan tidak akan begitu intens membidik Chaumeni dengan harga yang begitu mahal Tapi AS Monaco tidak perlu resah jika ingin mendapatkan setumpuk uang dari transfer pemain timnas Perancis itu Minat dari Chelsea, Manchester United, dan Juventus telah disebutkan Sementara PSG ingin membeli gelandang baru pada musim panas 2022, kabarnya PSG belum memulai negosiasi dengan pemain 21 tahun itu, kata Romano Ini pasti akan menjadi tahunnya Chaumeni, karena banyak klub berlomba untuk mendapatkan gelandang yang sangat berbakat, tutup Romano Talenta muda Swedia ini jadi target transfer terbaru Juventus Raksasa Liga Italia Juventus dikabarkan berminat mendatangkan talenta muda Swedia, Jens Cajuste Di bursa transfer mendatang, laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika Juventus berkeinginan mendapatkan tanda tangan bintang muda FC Midtjiland, Jens Cajuste Penampilan infresis Cajuste bersama FC Midtjiland dikabarkan membuat Juventus kepincut dan ingin mendatangkan dirinya di bursa transfer periode mendatang Performa tak memuaskan yang ditampilkan oleh para gelandang yang ada di skuad Mas Milona Alegri Saat ini membuat Juventus terpaksa mencari sosok lain yang diharapkan mampu menunjukkan penampilan Menawan dan Jakuste masuk dalam daftar pemain yang hendak didatang oleh Bianconeri itu Masih berusia 22 tahun, Cajuste sesuai dengan profil transfer yang saat ini tengah diterapkan oleh Juventus Pemilik sebilan caps untuk tim Naswedia itu diakini merupakan opsi terbaik dibandingkan dengan target transfer Juventus lainnya yakni Assel Witzel Belum diketahui, berapa mahal yang harus dikeluarkan oleh Juventus untuk menembus Cajuste dari FC Midtjiland Kontraknya bersama raksasa Denmark itu baru akan berakhir pada 30 Juni 2023 mendatang Lahir di Kontenbu, dari ayah berdaerah Haiti Amerika Serikat serta ibu asli Swedia Kakuste sempat terdampar di Cina hingga usianya menginjak 10 tahun Kajuste diketahui memulai karir sepak mula mudanya di Sport Beijing dan Yuyu Beijing Sebelum kemudian bergabung di Goldenes setelah kembali ke Swedia Ia meneruskan karir sepak mula mudanya bersama Orite Bersama Orite, Cajuste mencatatkan debut profesionalnya di Super Etan saat usia berusia 17 tahun Penampilan apiknya bersama Orite membuat FC Midtjiland kepincut Raksasa Denmark itu lantas merekrut dan memberikannya kontrak panjang dengan durasi 5 tahun Kajuste merupakan salah satu penggawat tim Naswedia yang tampil mengejutkan di pakelaran Euro 2020 silam Ariston Group resmi bermitra dengan Juventus Ariston Group sebagai perusahaan global terdepan yang bergerak di sektor kenyamanan termal Mengumumkan kolaborasi dengan Juventus yang dikenal sebagai salah satu klub sepak mula besar di Italia Ariston hanya bekerja sama dengan mitra terbaik yang memiliki nilai sejalan Mereka yang selalu mengubah tantangan menjadi peluang Dan yang terpenting mereka yang selalu menaklukkan tantangan untuk menjadi pemenang di bidangnya Mentalitas yang dibangun Ariston ini dilihat sejalan dengan nilai yang dianut oleh Juventus Faktanya kedua perusahaan berbagi nilai dan misi penting Menaklukkan tantangan yang sulit secara konstan Memiliki setelagi yang kuat dan tekat untuk menjadi juara serta keteguna Challenge The Surf Champions merupakan klaim yang dipegang teguh oleh keduanya dalam kemitraan kali ini Hal ini sejalan dengan sikap yang dimiliki oleh kedua perusahaan Challenge atau tantangan tidak selalu dikaitkan dengan bidang olahraga Namun juga tantangan-tantangan yang datang dari bidang sama sekali berbeda Misalnya teknologi dan kinerja Kata tantangan juga merupakan nilai yang dianut oleh Ariston dan Juventus Sebuah nilai yang menunjukkan sikap untuk selalu berusaha mencapai keunggulan yang lebih tinggi Kesamaan pandangan terhadap tantangan ini juga diperkuat dengan kata champion Atau juara yang diberikan kepada orang-orangnya Untuk menghadapi setiap tantangan Ariston dan Juventus memiliki tim dengan semangat, antusiasmo dan sikap untuk dapat menjadi juara di bidangnya masing-masing Saya sangat bangga mengumpulkan bahwa Ariston sebagai pemain merek dagang Internasional yang dapat berkolaborasi dengan Juventus Klub sepak bola terkemuka di dunia Ariston maupun Juventus adalah merek Italia yang telah membuktikan kemampuannya untuk menjadi pemenang di bidangnya masing-masing Ujar Paulo Merloni selaku chairman dari Ariston Group Tantangan adalah nilai yang mengakar kuat dalam budaya Ariston dan Juventus Ariston bercita-cita untuk memastikan comfort always on Berkat produknya, solusinya, serta dukungan para pra dan pasca pejualannya Begitu juga dengan Juventus yang selalu berjuang untuk meraih hasil yang luar biasa Tambahnya Dalam kesempatan yang sama Giorgio Ricci selaku si friend of over Juventus menyatakan Riaknya sangat senang menyambut Ariston ke dalam keluarga besar Juventus Klaborasi ini merupakan hasil sinergi yang hebat Yang menggabungkan warisan dan inovasi Italia, kata Ricci Sementara itu, Erwin Lim selaku managing director Ariston Thermo Indonesia Berharap pemitraan ini akan melahirkan ide-ide baru Untuk musim-musim mendatang dan akan berguna bagi pasar yang berkembang Ariston Indonesia sendiri telah berkomitmen dan secara konsisten Menghadirkan kenyamanan bagi keluarga di Indonesia melalui produk-produk yang ditawarkan Saat ini kami memimpin di kategori water heater di Indonesia Ariston merupakan pemimpin pasar dalam kategori pemanas air di Indonesia Dengan pangsa pasar sederhana yang puluh tujuh persen, jelas Erwin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!